Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa Lirbihurahu wa adzini kulli wa kafa billahi syahida Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Teman-teman para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamik Akademi Para da'i dan da'iah di jalan Allah Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali Highlight atau resensi kitab Solatul Mu'min karya Sheikh Sa'id bin Wahf al-Kohtani Rahimahullahu ta'ala Kitabnya seperti ini Ini kitab aslinya Yang kemudian diterjemahkan dalam versi Indonesia Dengan judul Encyclopedi Solat Kalau kitab aslinya adalah satu jilid seperti ini Sedangkan di versi bahasa Indonesia Ada yang mencetak tiga jilid Kitab Solatul Mu'min ini Karya Sheikh Sa'id bin Wahf al-Kohtani Salah satu dari murid istimewa Sheikh bin Baz Mari kita lanjutkan kembali Resensi atau highlight Dari kitab Solatul Mu'min ini Sekarang kita masuk dalam bab ketujuh Di dalam buku ini ada Al-Mabahatul Sabi' Bab yang ketujuh yaitu Al-Ghusl Tentang mandi Bahasa Arabnya adalah Al-Ghusl Atau juga kadang-kadang disebut dengan Iqtisal Teman-teman yang dirimati Allah Di antara yang harus kita ketahui Dalam bab mandi ini adalah Apa saja yang mengharuskan seseorang untuk mandi junub Seperti Karena berhubungan Kemudian karena mimpi Atau Kalau kita globalkan berarti ini adalah Keluarnya mani Juga penyebabnya adalah Haid Nifas Termasuk juga Kalau berhubungan ini Sudah Terkena dua khitan Meskipun Meskipun belum Ini Inzal Keluar mani Nanti di Pembahasan Solatul Mumin Atau ensiklopedi solat Atau pembahasan solat Kita sebagai seorang da'i Sebagai seorang penutup ilmu Harus mengetahui Apa saja Hal-hal yang mewajibkan seseorang Untuk mandi Apakah mandi ini Mandi yang Sehari-hari kita lakukan Jawabannya tidak Nanti ada di Bahasan D Tentang tata cara Mandi yang sempurna Ada Aturan khusus Bukan mandi Sebagaimana yang kita Biasa kerjakan sehari-hari Kalau seseorang Belum mandi junub Setelah dia mengalami Hal-hal yang mengharuskan mandi Setelah mengalami Yang A tadi Apa saja hal-hal Yang tidak boleh dikerjakan Sebelum nanti Akhirnya dia mandi Ada Yang tidak boleh dikerjakan Sebelum dia mandi Contoh mudah Solat Kalau ada orang Berhubungan dengan istrinya Atau dia mimpi Dan keluar Mani Atau dia berhubungan dengan istrinya Meskipun Belum keluar mani Tapi sudah bertemu dua khitan Maka dia tidak boleh Solat dulu Sebelum dia mandi Ini yang akan dibahas Di Poin B Ya Tapi tidak hanya solat kan Ada lagi Beberapa hal yang lain Dan seorang Penuntut ilmu Apalagi seorang da'i Harus tahu Apa saja Yang tidak boleh dikerjakan Seseorang Manakala dia junub Sebelum dia mandi Nah Kemudian Apa saja syarat mandi Ya Seperti misalnya Airnya Air yang halal Sehingga Manakala ada orang Mandi junub Tapi airnya nyolong Air hasil Curian Ini bagaimana Apakah Mandinya dikatakan sah Kalau dia nekat Mandi Dengan hasil Curian Lalu kemudian Dia solat Apakah solatnya diterima Ini nanti Akan dibahas Di dalam syarat-syarat Mandi Yang D Tadi sudah Tentang tata cara Mandi yang sempurna Yang E adalah Mandi yang sunnah Maksudnya adalah Mandi Dengan tata cara Yang disebutkan Di Poin D Tetapi Hukum mandi ini Hanya mandi sunnah Seperti mandi Di hari Begitu juga Misalnya Di hari Arofah Begitu juga Mandi Manakala Seseorang Punya Beberapa istri Yaitu poligami Dan ingin Tawaf Dalam tanda kutip Tawaf Dalam tanda kutip Pada istri Pada istrinya Di satu malam Kemudian Bila dia punya Satu istri Lalu kemudian Dia ingin Jimak Beberapa kali Ini adalah Di antara Mandi-mandi Yang sifatnya Hanya sunnah Meskipun Tentukan pada Pembahasan yang Kedelapan Kata penulis Cara membacanya adalah Tayammum Bukan Tayammum Bukan Tayammum Apalagi Tayammun Yang benar adalah Tayammum Apa itu Tayammum? Tayammum itu Ringkasnya Begini Apabila ada orang Mau berwudu Tapi ternyata Tidak ada air Sama sekali Atau ada air Tapi dia tidak mampu Menggunakannya Nanti akan disebutkan Tentang sebab-sebabnya Maka Dia tidak Berwudu Tidak apa-apa Diganti dengan Proses yang disebut Tayammum Contoh yang lain Ada orang Misalnya Dalam keadaan sakit Parah Tidak mampu Mandi Tapi Waktu dia Tidur Dia keluar Mani Maka Dia tidak ada Kewajiban untuk Mandi Karena halangan Yang menimpa Dirinya Tetapi Mandi ini Harus diganti Dengan proses Yang disebut Tayammum Apa saja Yang dibahas Di dalam Masalah Tayammum Disebutkan oleh Penulis Awalan Hukmuhu Pertama adalah Tayammum Itu hukumnya Apa Apa dalilnya Dari Al-Quran Kemudian Apa dalilnya Dari As-Sunnah Apakah ini Ijma' Ya Para ulama Kita harus Ketahui Masalah ini Kemudian Yang juga Akan dibahas Adalah Man Yajuzu Lahut Tayammum Siapa saja Yang boleh Bertayammum Atau Dengan Kata yang lain Apa saja Sebab Tayammum Satu Misalnya Tadi saya sudah Sebutkan Tidak ada Air Kemudian Yang kedua Adalah Ada air Tapi Sedang Sakit Yang sakit Ini Tidak Bisa Pakai air Nanti Ada sebab Yang ketiga Keempat Kelima Keenam Ini Seorang Penutup ilmu Apalagi Seorang Ustaz Ustazah Da'i Da'iyah Muallim Muallimah Dia harus Tau Yang ketiga Adalah Kayfiyatu Tayammumi Wasifatuhu Bagaimana Caranya Tayammum Bagaimana Sifat Tayammum Apa yang Dikerjakan Sebagai Sebuah Rangkaian Tayammum Itu Ya Dan Seorang Da'i Sekali lagi Harus Tau Karena Ini Nanti Yang akan Diajelaskan Kepada Masyarakat Kemudian Apa saja Yang membatalkan Tayammum Nawakirut Tayammumi Wamubutila Tuhu Di dalam Poin ini Kita akan Membahas Apa saja Yang membuat Seseorang Tayammum Jadi batal Saya berikan Contoh Kalau tadi Sebabnya Tidak Ada Air Ini kan Sebabnya Tidak Ada Air Maka Di antara Pembatal Tayammum Adalah Manakala Sudah Tayammum Belum Selesai Solat Atau Bahkan Belum Solat Ternyata Tiba-tiba Keluar Air Sudah Selesai Tayammum Lagi Ngambil Sajadah Misalnya Baru Digelar Sajadahnya Tiba-tiba Terdengar Air Keluar Dari Kran Maka Tayammum Yang tadi Batal Dan Dia Harus Mengulang Wudunya Ini Adalah Salah Satu Yang Dibahas Di Dalam Pembatal Tayammum Dan Seorang Penutut Ilmu Apalagi Seorang Dai Dia Harus Tahu Poin Poin Lain Yang Akan Dibahas Di Dalam Tayammum Adalah Bagaimana Jika Tidak Ada Air Dan Tidak Ada Debu Kata Penulis Bagaimana Kalau Seseorang Mau Mandi Atau Mau Berwudu Tapi Ternyata Ada Halangan Nah Masalahnya Sekarang Adalah Tanah Atau Debu Yang Mau Dipakai Buat Tayammum Pun Tidak Ada Atau Kalaupun Ada Ada Halangan Yang Membuat Dia Tidak Bisa Menggunakannya Seperti Dalam Kasus Ada Orang Yang Tangan Terikat Di penjara Misalnya Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Wudu Dan Tayammum Contoh Yang Lain Adalah Misalnya Seseorang Berada Di Hutan Kemudian Misalnya Bertemu Dengan Binatang Buas Lalu Tangannya Dimakan Hilang Tangannya Tidak Ada Kemampuan Bagi Dia Untuk Berwudu Atau Tayammum Bagaimana Caranya Dia Solat Dan Yang Terakhir Adalah Man Tayammama Was Salla Yaitu Bab Tentang Orang Yang Sudah Tayammum Bahkan Sudah Selesai Solat Setelah Itu Baru Dapat Air Apakah Solat Yang Tadi Harus Diulang Atau Tidak Ini Seorang Penutut Ilmu Apalagi Seorang Dai Harus Ketahui Bab Selanjutnya Di bab Kesembilan Yang Harus Diketahui Oleh Seorang Penutut Ilmu Apalagi Seorang Dai Adalah Bab Tentang Haid Nifas Istihadah Dan Beser Kalau Di kitab Hasilnya Disebutkan Al-Mabah Tasya Pembahasan Yang Kesembilan Adalah Al-Haidu Wa-Nifasu Wal-Istihadotu Was-Salas Yaitu Pembahasan Tentang Haid Nifas Istihadah Dan Seseorang Yang Tidak Bisa Menahan Seninya Adamu Istimsakil Baul Ketidak Mampuan Untuk Menahan Baul Atau Air seni Teman-teman Yang dirahmati Allah Sebagian Muslimah Apalagi Seorang Muslim Laki-laki Kalau Perempuan Saja Demikian Apalagi Laki-laki Kenapa Banyak Yang Tidak Mengetahui Ada Perbedaan Antara Haid Dengan Istihadah Kalau Nifas Rata-rata Tau Apalagi Seorang Yang Sudah Menjadi Bapak Rata-rata Tau Nifas Itu Adalah Darah Yang Menyertai Kelahiran Bisa Jadi Keluar Sebelum Melahirkan Satu Atau Sekian Jam Bisa Jadi Menyertainya Saat Sedang Melahirkan Bahkan Terus Keluar Sampai Beberapa Hari Setelah Melahirkan Ada pun Haid Dan Istihadah Banyak Yang Tidak Bisa Membedakan Karena Memang Mungkin Belum Mempelajarinya Dari Kitab-kitab Para Ulama Mereka Hanya Mempelajarinya Dari Kebiasaan Dan Kata Orang Tuanya Atau Kata Istrinya Padahal Haid Dan Istihadah Itu Ada Perbedaan Dan Di Bab Kesembilan Dalam Masalah Solat Kita Akan Membahas Masalah Ini Itu Masalah Haid Masalah Nifas Dan Masalah Istihadah Ini Masalah Intinya Sekarang Apa Hubungan Bab Haid Nifas Istihadah Dan Beser Ini Dengan Masalah Solat Kenapa Dicantumkan Di Dalam Masalah Solat Atau Ensiklopedi Solat Jawabannya Jelas Karena Masalah Masalah Ini Berhubungan Dengan Solat Itu Sendiri Bukankah Wanita Yang Sedang Haid Haram Hukum Untuk Solat Kalau Ada Wanita Haid Atau Wanita Yang Sedang Nifas Nekat Untuk Solat Dia Tidak Dapat Pahala Justru Malah Mendapat Dosa Bagaimana Kalau Wanita Itu Istihadah Dan Kita Belum Mempelajari Masalah Ini Karena Kita Memang Tidak Detailkan Di Dalam Mufid Islamic Akademi Bagaimana Kalau Dia Istihadah Apakah Dia Harus Solat Dan Jawabannya Iya Sekarang Bagaimana Kalau Saat Dia Sedang Solat Darahnya Keluar Sekali Lagi Istihadah Beda Dengan Haid Haid Tidak Boleh Solat Istihadah Tetap Harus Solat Pertanyaan Lanjutan Bagaimana Kalau Sedang Solat Keluar Darah Istihadah Bagaimana Dengan Beser Kalau Di Buku Ini Ini Ada Kesalahannya Bukan Istihadah Ini Istihadah Kayaknya Salah Cetak Atau Salah Copy Pest Bagaimana Hukumnya Untuk Orang Yang Kencing Atau BAK Keluar Angin Atau BA Atau Kita Bilang Kentut Begitu Juga Keluar Madhi Secara Terus Menerus Tadi Disebutkan Istilahnya Adalah As-Salas Dan Yang Benar Salas Bukan Salis Ini Saya Lihat Di Al-Ma'ani Bagaimana Kalau Seandainya Orang Menderita Sakit Salas Ini Karena Entah Ada Fungsi Organ Yang Biasanya Bisa Menahan Buang Air Tapi Fungsi Ini Sedang Rusak Karena Sebuah Penyakit Misalnya Lalu Kemudian Saat Dia Salat Keluar Terus Menerus Ada Kalanya Misalnya Sedang Salat Tiba-tiba BAK Dia rasa Ketika Dia sedang Sujud Atau Ketika Dia sedang Ruku Begitu Juga Ada Orang Yang Misalnya Keluar Angin Terus Menerus Sekarang Pun Ada Masalah Kontemporer Ada Orang Yang Duburnya Sedang Bermasalah Atau Sedang Ditutup Karena Sebuah Penyakit Kemudian Dialihkan Keluarannya Itu Lewat Perutnya Saya Pernah Mendapati Ada Satu Kasus Orang Yang Malu Pergi Ke Masjid Karena Perutnya Dilubangi Untuk Keluar Angin Dan Tidak Bisa Dikendalikan Bagaimana Salat Yang Seperti Itu Apakah Salat Sah Atau Tidak Sah Wallahu A'lam Biswa Demikian Teman-teman Yang Dormati Allah Apa Saja Diantara Bab-bab Yang Berkaitan Dengan Masalah Salat Yang Harus Diketahui Oleh Seorang Penuntut Ilmu Apalagi Seorang Dai Daiyah Muallim Muallimah Dan Ustad Ustadzah Diantaranya Adalah Masalah Mandi Apa Saja Yang Mengharuskan Seseorang Untuk Mandi Junub Apa Saja Yang Tidak Boleh Dikerjakan Apa Saja Yang Harus Dipenuhi Dalam Mandi Apa Saja Syarat Syarat nya Kemudian Bagaimana Tata Cara Mandi Yang Sempurna Sampai Pada Pembahasan Mandi Dengan Tata Cara Seperti Mandi Wajib Tetapi Hukum Hanyalah Sunnah Begitu Juga Masalah Tayammum Apa Saja Yang Menyebabkan Seseorang Boleh Untuk Bertayammum Bagaimana Tata Cara Tayammum Itu Apa Saja Yang Membatalkan Seseorang Setelah Dia Bertayammum Kemudian Bagaimana Seandainya Tidak Ada Air Tidak Ada Debu Atau Tanah Atau Dengan Kata Lain Tidak Bisa Mandi Tidak Bisa Wudhu Tidak Bisa Pula Tayammum Kemudian Bagaimana Dengan Orang Yang Bertayammum Dan Sudah Selesai Sholat Baru Kemudian Muncul Air Misalnya Yang Terakhir Kita Juga Harus Ketahui Tentang Masalah Haid Kemudian Nifas Istihadah Apa Beda Antara Haid Dengan Istihadah Seorang Muslim Harus Tahu Kemudian Penyakit Salas Atau Ketidak Mampuan Untuk Menahan Buang Air Kecil Buang Air Besar Atau Buang Angin Bahkan Darah Yang Terus Menerus Keluar Dari Jalan Belakang Misalnya Bagaimana Pengaruhnya Di Dalam Sholat Seseorang Harus Ketahui Masalah Ini Teman Teman Yang Diramati Allah Bisa Menyimak Rincian Rincian Pembahasannya Insyaallah Di dalam Kajian Kami Encyclopedic Solat Yang Ditayangkan Di Youtube Muflisafitra Dan Facebook Muflisafitra Wallahfu'alam Biswa Demikian Untuk Highlight Dan Resensi Kitab Salatul Mu'min Pada Kesempatan Kali Ini Insyaallah Kita akan Menajudkan Pada Video Yang Datang Subhanakallah Wabihamdika Ashadu Alla Ilha Ila Anta As-saghfiruka Wa atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh